Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Sungguh bersyukur pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh anugerah Tuhan Dan kita masih dapat diberikan kesempatan juga untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Bapak terima kasih engkau masih menganugerahkan kami kembali satu hari lagi Kami masih dapat melakukan aktivitas kami Tuhan kiranya pimpin kami pada hari ini berikan hikmat Agar kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan baik Dan kiranya urapilah hambamu yang berbicara Kiranya Tuhan yang boleh berbicara melalui dia Dan Tuhan tolong jalannya perenungan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa 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 bersyukur Amin Bapak Ibu Saudara Pada hari ini tema yang saya berikan ialah kasih sebagai terang Nah, tentu sebagian besar dari kita pernah mengalami yang namanya mati lampu atau mati listrik Saya yakin kita juga pernah mengalaminya di waktu malam hari Entah karena memang adanya pemadapan listrik sementara atau hal yang lain Bapak Ibu Saudara, pasti kita sama-sama sepakat Ketika saat mati lampu di malam hari itu Benar-benar gelap ya Seketika semuanya terasa hitam Tidak bisa melihat apa-apa Kecuali kita mencari terang dari lampu senter atau telepon genggam kita Tanpa penerangan, kita seperti orang tersesat yang tidak tahu arah Arah yang pasti kemana kita harus berjalan Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan di dalam kegelapan, itu pasti berbahaya Bapak Ibu Saudara, demikian halnya di dalam kehidupan kita Jikalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan sebagai penerang bagi kehidupan kita Di dalam bagian firman Tuhan yang hari ini kita renungkan Kita akan kembali diingatkan mengenai peran terang firman Tuhan yang menuntun kita Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang 9 hingga 11 Saya akan membacakannya 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang Tetapi ia membenci saudaranya Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang Barang siapa mengasihi saudaranya Ia tetap berada di dalam terang Dan di dalam dia tidak ada penyesatan Tetapi barang siapa membenci saudaranya Ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan Ia tidak tahu kemana ia pergi Karena kegelapan itu telah membutahkan matanya Bapak Ibu Saudara Setiap orang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Disebut sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang Sebab Yesus Kristus adalah membawa terang bagi dunia Sebagai anak-anak terang Kita hidup seturut dengan terang itu Yaitu kita memiliki kasih yang sama dengan kasih Kristus Kasih yang identik dengan karakter Allah itu sendiri Di dalam kasihnya Allah tidak membiarkan manusia yang telah berdosa ini Terhilang dan akhirnya binasa Namun membawa mereka kembali Bahkan dengan cara mengorbankan dirinya sendiri Dan setiap orang yang menerima kasih Allah ini Harusnya memiliki kasih yang sama kepada orang-orang lainnya Sebab ada tertulis Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Itu di 1 Yohanes 4 ayat 8 Jadi bapak ibu saudara Di dalam nasihat yang Rasul Yohanes sampaikan ini Mendorong agar orang percaya menghidupi terang itu Dengan cara menunjukkannya Di dalam perilaku saling mengasihi Seperti pengenalan mereka di dalam Allah yang mengasihi mereka Namun mungkin pada waktu itu Ada orang-orang percaya yang tidak menunjukkan terang yang telah diterimanya Justru sebaliknya Mereka tetap hidup di dalam kegelapan dosa Dengan tidak menunjukkan kasih kepada sesamanya Bahkan lebih lagi Di sini Rasul Yohanes menggunakan Kata membenci Yang juga bisa berarti Kata jijik Mereka memperlihatkan sikap yang menghina Serta jijik terhadap saudaranya Bapak ibu saudara tentu Sikap yang demikian bukanlah sikap yang benar Sebagai orang-orang yang telah menerima terang Kita mengaku Kita telah menengah Kristus Dan menerima dia Sebagai terang kehidupan kita Namun Jika kita tidak menghidupi firmannya Dia itu saling mengasihi Itu artinya kita membohongi diri kita sendiri Sebab kita tidak hidup di dalam terang Justru sebaliknya Kita masih hidup di dalam kegelapan Oleh karena tidak ada kasih Dan dengan demikian kita menjadi tersesat Yang akhirnya membawa kita Kepada kebimasaan kekal Bapak ibu saudara Melalui firman Tuhan hari ini Maka kita bisa belajar Sebagai orang percaya Iman kita seharusnya Menunjukkan terang Dan membawa orang-orang yang menerima terang itu Melalui pernyataan kasih kita Kepada mereka Kasih yang sungguh Kasih yang tulus Kasih yang membawa terang Bagi dunia Maukah kita melakukannya? Kiranya Tuhan menolong kita semua Solideo Gloria Mari kita berdoa Ya Bapak ambamu sudah selesai bicara Terima kasih Untuk firman yang kembali mengingatkan kami Bahwa kami harus menjadi terang Dengan cara Salah satunya ialah Saling mengasihi Terima kasih ya Tuhan Karena engkau telah mengingatkan kami Dan telah mengajarkan kami Kasihmu yang begitu besar bagi kami Dan biarlah pada hari ini Kami dapat menghidupi firman ini Dan roh kudusmu dapat menumbuhkannya Di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa berucap syukur Amin Terima kasih Selamat menikmati